Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Isna Nanda TV Hari ini saya mau menunjukkan pengalaman saya parkir di gedung baru rumah sakit Pantirapih Jadi posisi saya sekarang berada di utara galeria ya Jadi dari galeria ke utara Ini mbaknya rektin kiri Bentar Bentar ini kok ngantan-ngantan Sampai dikelaksan orang Bentar ya, nanti saya lanjutkan Nah, itu rektin kiri beneran mbaknya ya Nah, ini kalau lurus itu ke UGM teman-teman Terus kanan UNY UGM bisa juga lewat sini ya Dan Pantirapih itu berada di depan sini kiri jalan Nah, itu dia depan ini udah Pantirapih Kita sudah mulai rektin atau lasik lambutan Nah, itu udah ada mobil-mobil yang masuk Beritanya hari ini saya mau periksakan anak saya yang pertama Audi ya Untuk periksa gigi Ke dokter gigi anak Nah, ini Jadi disini ada banyak jalan ya teman-teman Saya mau drop off dulu ke lobby lantai 2 Jadi lobbynya di lantai 2 teman-teman Oke, nanti parkirnya ke bawah situ Nanti saya tunjukkan ya Ini kita sudah sampai di samping lobby Eh, ayo siap-siap pakai sepatu semua Nah, ini di lobby udah banyak yang drop off Drop off Drop off tuh nurunin penumpang ini Jadi ini mama sama anak-anak turun dulu di lobby Papa nyari parkiran Lantai berapa, ma? 4 atau 5? 4 atau 5 Oh, ini pakai kursi roda Jadi kita depannya aja Oke, teman-teman Ini ceritanya Mama dan anak-anak sudah turun di lobby Saya akan melanjutkan Mencari parkiran di basement Semoga ada parkiran yang nyaman ya Jadi ini jam 8 Lebih 19 menit Kalau pagi sekalian Sebelum jam 7 itu Enak teman-teman Dapat parkirannya gampang Kita lihat ya Jadi ini Bangunannya baru ya teman-teman Nah, ini motor juga bisa parkir basement sana Drop off lobby lantai 2 Parkir keluar Nah, oke Jadi ini kita parkir Belok kanan sini Ke bawah Dan ini teman-teman saya mengasih tahu Kartis parkir di sini itu Radak ini Radak gampang jatuh Saya pernah Kartis parkirnya jatuh Dan saya pernah lihat orang lain juga Coba Oke Nah, ini jadi harus Segera ditangkap kartis parkirnya Karena takut jatuh Oke Nah, ini muter-muter Teman-teman Tapi masih aman sih Artinya buat mobil Itu masih cukup Dan arsiteknya Sudah memikirkan Tapi ada juga gedung besar yang Muter-muter Gini Apa namanya Jadi apa namanya Terlalu sempit itu ada Nah, ini teman-teman Semoga kita dapat Parkiran yang nyaman ya Nah, ini sepertinya Di sebelah kiri Ada parkiran Oh, 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 oh Oh, oh Ternyata sudah Kepakai Kepakai Kanan-kiri penuh Kanan-kiri penuh Kalau di basement 1 ini penuh Sepertinya kita harus ke basement Lantai 2 Ini boleh nggak dikasih ini Oke, basement 2 Ya Jadi kita turun ke basement 2 Teman-teman Karena basement 1-nya sudah penuh Oke, kita turun ke basement 2 Ya, pelan-pelan Oke Nah, ini kita turun ke basement 2 Teman-teman Dan perlu diingat ya Kalau parkir di gedung-gedung gini Saya biasa memfoto Nomor pilar yang ada di dekatnya itu Supaya nggak lupa Nah, ini Kode-kode pilarnya itu kan ada Ada B2 D6 Gitu-gitu Nah, kita akan parkir Di Si sana-sana ya Dekat pintu aja Kita akan parkir di dekat pintu masuknya Yang dekat lift Nah, supaya gampang Oh, ternyata ada turun juga Wah, ada basement 3 juga Teman-teman Luar biasa Jadi kantong parkirnya banyak nih ya Teman-teman ya Oke Nah, ini lumayan longgar Di basement 2 ini Nah, ini ada liftnya Nah, kita dekat lift sini saja Oke Nah Kita akan mundur dulu Masih longgar ya teman-teman Di basement 2 Basement 2 Basement 2 Oke, kita paskan garisnya Oke Sepertinya kurang ke kiri Kita maju lagi Kita geser kiri Sebenarnya udah masuk sih Di garis kita Cuma Biar Sebelah kanan kita Lebih nyaman nanti parkirnya Kita geser ke kiri dikit Ya Oke 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 Sudah nabrak pembatas Jadi pembatas Apa namanya Ben Teman-teman Ah Oke Nah, yang terakhir adalah Kita tutup Jendela sudah Dan Di sana ada kode ya teman-teman Di sana ada kode Nah, itu B2 B8 Nah, jadi Mobil kita ada di Dekat B2 B8 Gitu teman-teman Nanti kalau nyari Biar gampang Kalau tanya saat Mobilnya dimana tadi B2 B8 Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Begini pengalaman saya Parkir di Gedung baru Rumah Sakit Pantirapih Dan Parkirannya luas teman-teman Terima kasih Sudah menonton Saya doakan teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat Dan Dilancarkan segala urusannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngek-ngek Terima kasih telah menonton